Halo semua, saya dikirimi paket oleh Shanren, sebuah perusahaan asal Hongkong. Mereka mengirimkan saya beberapa barang yang isinya adalah GPS by computer atau speedometer sepeda beserta aksesorisnya. Sejujurnya, saya baru pertama kali mendengar produk dari Shanren ini. Tapi setelah saya baca-baca di internet, pernyata GPS by computer yang mereka kirimkan kepada saya ini punya fitur yang menarik. Penasaran? Sebelum kita mereview produk dari mereka, kita akan coba unboxing kira-kira di dalam paket ini saya mendapatkan barang apa saja. Oke, kita buka dulu ya. Kita mendapatkan ini, sepertinya ini adalah casing, speed sensor. Ini yang paling utama, ini adalah Myers GPS by computer. Kita akan bahas lebih dalam tentang si produk ini ya. Race Pro, Race Pro itu adalah lampu belakang yang nantinya bisa terkoneksi dengan si Myers Pro ini. Kita dapat dua untuk Race Pro-nya. Ini adalah Cadence Sensor. Kita dapat mounting dari Click Tool. Ini masih satu produk juga dengan mereka. Dan yang terakhir, kita mendapatkan source kecil mounting ya. Kosong. Oke, jadi kurang lebih kita mendapatkan tujuh item barang. Tujuh item barang dan nanti kita akan kupas satu-satu barang, terutama untuk si Myers GPS by computer ini. Karena ini memiliki fitur yang sangat menarik. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Kunjungi website Sunrend untuk melihat produk-produk yang mereka miliki. Linknya ada di deskripsi. Kita mulai dari Race Pro. Ini adalah lampu belakang yang dapat dihubungkan ke Myers GPS. Dan juga ke HP melalui aplikasi Sunrend Sport. Kemudian kita mendapat dua buah sensor, yaitu Speed Sensor dan Cadence Sensor. Bekerja dalam mode wireless, namun sebelumnya harus dipairin dulu dengan Myers GPS. Nah, yang ini mounting dari Click Tool. Bahannya solid, finishing oke. Salah satu kelebihannya dia bisa digunakan dari dua sisi. Click Tool ini masih produk dari Sunrend ya. Yap, ini dia bintang utamanya. Myers GPS by computer. Sebuah speedometer sepeda. Dari boxnya kita akan melihat beberapa keterangan. Yaitu dia memiliki fitur Power Estimation. Dapat terkoneksi dengan lampu belakang dan custom display. Oke, kita buka covernya. Desain boxnya sangat simple. Finishingnya Dove. Ada tulisan Miles from Zero to Hero. Dengan efek glossy. Dan tentu saja tulisan Sunrend. Kita buka. Kita akan mendapatkan manual book. Ini penting sekali. Kemudian inilah device-nya. Miles GPS by computer. Kita juga akan mendapatkan aksesoris. Yang isinya karet pengikat. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kabel USB. Dan mounting. Miles ini memiliki layar 2,1 inch. Di bagian bawah ada tiga tombol. Bahan yang digunakan cukup solid. Beratnya hanya 65 gram. Di bagian belakang ada mounting. Ada koneksi USB untuk kecas. Kapasitas baterainya mampu bertahan selama 25 jam dalam kondisi GPS yang hidup. Untuk fiturnya sendiri diantaranya GPS tracking, speed sensor, cadence sensor, power estimation, custom display, tie light control, lapse, elevasi, slope, jarak, waktu tempuh, temperatur, jam, backlight, LED indikator, power safe mode, syncron with Strava, battery indikator, dan USB transfer. Agar Miles GPS back komputer ini bisa optimal, kita harus melakukan pairing. Di sini akan kita pairingkan dengan sensor speed dan cadence. Dan juga sama RIS Pro si lampu belakang. Caranya, kita nyalakan dahulu dengan menekan tombol yang tengah. Setelah nyala, kita tekan tombol yang paling kanan dan kiri secara bersamaan selama 2 detik. Sampai di layar muncul tulisan sensor. Kemudian tekan tombol play yang di sebelah kiri sampai muncul tulisan pair. Tunggu beberapa detik sampai muncul tulisan sukses. Jika sudah, tekan tombol yang kanan sekali saja untuk berpindah ke sensor berikutnya. Dan lakukan hal yang sama. Terakhir, kita pairingkan juga lampu belakang RIS Pro-nya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Setelah semua sensor berhasil dip pairingkan, kita akan lanjut melakukan setting konfigurasi. Caranya, tekan tombol paling kanan dan kiri secara bersamaan sampai keluar tulisan sensor. Kemudian tekan tombol kiri beberapa kali sampai tulisan di layar berubah jadi config. Nah, tinggal kita atur deh semuanya. Dari mulai ukuran ban, satuan jarak, kilometer atau MPH, berat tubuh, satuan suhu, celsius atau fahrenheit, jenis sepeda, GPS, jam, kalender, dan lain-lain. Miles GPS ini dapat terkoneksi dengan smartphone atau handphone kita melalui aplikasi SunRange Sport. Yang dapat didownload untuk pengguna iOS dan Android. Banyak hal yang dapat kita lakukan di aplikasi tersebut. Semua konfigurasi yang dilakukan pada device Miles GPS dapat dilakukan juga melalui aplikasi ini. Data yang tercatat di Miles GPS dapat ditampilkan seperti jarak, waktu tempuh, elevasi, dan lain-lain. Bahkan dapat melihat navigasi dari rute yang kita lewati. Tapi jangan lupa untuk melakukan pairing dari semua device yang dikeluarkan oleh SunRange, termaksud RIS Pro, si lampu belakang. Salah satunya dapat mengatur warna cahaya yang dikeluarkan langsung dari HP kamu. Dan yang paling berguna, aplikasi ini dapat terkoneksi dengan Strava yang kita miliki. Jadi ketika gue, kita cukup mengandalkan Miles GPS, setelah selesai dapat kita upload ke Strava. Jadi nggak perlu ribet buka-buka HP. Itu adalah beragam fitur yang dimiliki oleh Miles GPS baik komputer ini. Sekarang saatnya kita akan pasang di sepeda dan kita akan coba tes jalan. Bagaimana cara dia bekerja, tingkat akurasi, untuk jarak, untuk elevasi, dan lain-lain. Sekarang kita akan coba keluar. Nah, Miles GPS baik komputernya sudah terpasang di handlebar menggunakan mounting dari Click2. Jadi penampakannya seperti ini, ini sangat solid sekali. Dan untuk posisinya itu bisa diatur, naik turunnya, sehingga visibilitas dari sisi kita sebagai gueser itu bisa sangat jelas terlihat. Oke, kalau begitu kita akan coba jalan. Kita akan lihat seperti apa speedometer sepeda atau Miles GPS baik komputer ini bekerja. Untuk speed sensor kita pasang di hub, jangan sampai kebalik sama yang cadence. Karena cadence-nya itu kita akan pasang di engkol ya, di sebelah sini. Oke, kita sedang coba ini. Sekarang lagi nanjak. Dari sisi visualisasi, ini sangat jelas terlihat. Layar backlightnya, baguslah. Indikator-indikatornya, sangat jelas terbaca. Layar 2,1 inch-nya itu sangat proper sekali. Semua indikatornya itu jelas terbaca. Dan untuk mounting-nya dari Click2 ini sangat bagus. Ini sangat solid sekali, sangat kuat. Membuat si Miles GPS ini tidak goyang-goyang pada saat kita melewati jalan yang bumping atau yang tidak rata. Ya, ini hasil perjalanan kita hanya 8 km, tapi nanjak banget ini. Oke, sekian kita sudah jajal Miles GPS baik komputer ini. Sekarang kita akan coba untuk data yang sudah terikot di sini, kita akan coba upload ke Strava. Nanti hasilnya seperti apa. Pertama, kita masuk ke aplikasi Shandren Sport. Masuk ke menu download. Kemudian pilih data yang mau kita download. Jika sudah, klik menu record yang ada di bagian bawah. Maka akan muncul catatan detail aktivitas kita. Klik menu bar di kanan atas, kemudian pilih upload ke Strava. Tinggal tunggu. Done. Aktivitas kita sudah terupload di Strava. Untuk nama aktivitas bisa kita ubah, termaksud menambahkan foto. Oh iya, sebetulnya ada menu pilihan untuk upload ke Strava secara otomatis. Tapi saya lebih milih manual, supaya tidak nyampah aja. Jadi yang ada di Strava, guesnya yang benar-benar gues. Kesimpulannya, Miles DPS by Computer ini sangat worth it sekali. Karena dia memiliki fitur yang sangat melimpah. Dan saya rasa fitur-fiturnya itu sangat kekinian. Seperti terkoneksi dengan Strava, udah gitu dia punya aplikasi tersendiri, kita bisa atur di situ. Kemudian ternyata dia juga support untuk device lain juga. Terkoneksi untuk device lain. Jadi ya, barang sekecil ini, tapi manfaatnya itu sudah cukup banyak. Nggak usah ditanya deh, fitur-fitur yang bisa dia tampilkan itu seperti apa. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Semoga bermanfaat. Untuk link pembelian atau katalog produknya, akan saya simpan di deskripsi. Dan untuk pembahasan detail tentang RISPRO untuk lampu belakang yang sudah dilengkapi sensor dan bisa terkoneksi dengan Miles DPS by Computer ini, akan saya buatkan video terpisah. Karena akan sangat panjang sekali durasinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, salam. Uwesah.